Seorang pedagang rujak tewas di warung miliknya di PDI Aceh. Pada jasad ada luka akibat senjata tajam. Saidinur, 45 tahun warga desa Metanjongusi, Kejamatan Mutiara Timur Kabupaten PDI Aceh, yang sehari-hari perjualan rujak khas Aceh ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di alaman warung miliknya. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh istrinya yang merasa curiga lantaran korban yang setiap paginya pulang ke rumah untuk sarapan, namun menjelang Jumat siang belum juga pulang. Istri korban yang mendatangi warung terkejut, menemukan suami yang tergeletak di lantai warung dalam kondisi tidak bernyawa dengan sejumlah luka tusukan senjata tajam. Tiba-tiba istrinya jam 10 pagi, banyak yang tergeletak dan tidak bernyawa lagi. Sehingga keluarga menghubungi perangkat desa dan juga menghubungi sekaligus menghubungi pihak kepolisian. Setelah tadi melakukan olah TKP dan FISUM, dan sampai saat ini sudah dilaksanakan pari bukibayah. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian dalam kasus ini. Korban telah dimakamkan pada Jumat sore di tempat pemakaman umum di desa setempat. Dari PDA C, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan.